Halo Football Lovers, berjumpa lagi di Michael Sanger Channel dengan berita-berita sepak bola terbaru dari sumber-sumber terpercaya. Kali ini kami sudah mengumpulkan 7 berita pilihan pemirsa FC Barcelona, khusus buat Anda sekalian yang telah mendukung dan selalu setia di channel ini. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, pastikan Anda memberikan like dan subscribe setelah menonton video ini ya, agar kami lebih bersemangat dalam menghadirkan berita-berita terbaru selanjutnya, khusus buat Anda sekalian. Selamat menonton! Dilansir dari Sport bahwa wasit Juan Martinez Manuera akan memimpin final Copa del Rey antara Barcelona dan Atletic Bilbao di hari Sabtu nanti. Apa kamu kenal orang ini? Jika tidak, izinkan kami mengingatkan Anda bahwa ia memimpin El Clasico tahun lalu, di mana Real Madrid tampaknya diberi penalti yang tidak adil dan merugikan Barcelona. Diario Sport kemudian mengungkapkan bahwa ternyata keluarga sang wasit tersebut adalah pendukung setia Real Madrid yang dikenal dengan istilah Madrista. Ayah wasit Juan Manuera dikabarkan adalah sosok pendiri klub Los Amigos de Benidorm dan dia sangat mengemari Real Madrid. Tentu saja kami tidak mencari alasan sebelum pertandingan, tapi mari kita sepakati bahwa cukup gila melihat wasit-wasit seperti Matteo Lajos, Gil Minzano, dan Juan Manuera terlihat kurang adil memimpin pertandingan terbesar Barca musim ini. Hal ini membuat salah satu fans Barcelona mengatakan, kami harus menang melawan wasit terlebih dahulu untuk memenangi trofi hari ini, dalam Twitter Seren. Ini adalah skandal besar. Manuera, wasit pertandingan, Anda bisa meniduri diri Anda sendiri. Direktur Barcelona, Safi Villajuana, tweeted setelah wasit meneriakan penalti di El Clasico. Namun Villajuana segera menghapus tweet tersebut dan meminta maaf atas kemarahannya. Saya akui bahwa saya tidak menggunakan kata-kata yang paling tepat ketika saya sedang marah. Jadi saya minta maaf jika ada yang tersinggung. Bagaimanapun, itu masih keterlaluan. Lenglet secara naluriah meraih baju itu ketika ia didorong dan sama sekali tidak menyebabkan rasa sakit. Siapapun yang pernah bermain sepak bola, pasti tahu hal tersebut. Mungkin reaksi semacam ini bukanlah reaksi yang paling tepat untuk seorang official club. Tetapi Anda harus tahu bahwa hukuman tersebut sangat menguntungkan Real Madrid. Sumber Talksport Twitter Barcelona. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikabarkan dari tribuna, Barcelona official akan menawarkan kontrak baru kepada Lionel Messi dengan gaji baru sekitar 30 juta euro menurut El Chiringuito. Seperti diketahui bahwa gaji tahunan pemain Argentina saat ini dikatakan sekitar 71 juta euro. Itu kemudian bahwa gaji sang mega bintang berusia 33 tahun itu harus dikurangi 50% jika rumor ini benar. Hal ini disebabkan karena Barcelona masih berjuang secara finansial di tengah pandemi virus corona dan ada kemungkinan John Laporta akan melepas beberapa pemain untuk meringankan tagihan gaji pemain. Berita ini telah membuat beberapa fans Barcelona memberikan komentar lewat Twitter. Saya percaya Laporta dan anggota Dewan yang melakukan pekerjaan yang baik untuk menyelamatkan kita dari krisis keuangan kita. Tetapi memotong gaji Messi menjadi 50% itu terlalu banyak. Setidaknya pemotongan 20 hingga 30% akan adil atau baik-baik saja. Tolong Messi, Anda tahu barakah membayar Anda cukup ketika uang itu ada. Dalam krisis ini, terimalah pemotongan gaji berbaharui kontrak Anda dengan kami dan bantu kami bangkit kembali. Saya yakin ketika krisis ini berakhir, Anda akan mendapatkan kenaikan gaji lagi. Saya tahu Anda tidak akan mengecewakan kami. Terima kasih, Leo Messi, karena telah membuat kami bangga. Dilansir dari AdFreshSalfai. Berita selanjutnya Dikabarkan bahwa seragam kandang 2022-2023 Barcelona baru-baru ini dibocorkan oleh Footy Headlines. Sumber tersebut melanjutkan untuk memprediksi seperti apa keseluruhan jersey tersebut. Menurut mendapat saya, ini jauh lebih baik daripada kids musim depan kami. Selain itu, warna lengan manset, meski belum dikonfirmasi, bisa mengingatkan salah satu jersey tandang terkenal Barca 2003-2004. Seragam kandang, tandang, dan ketiga Barcelona untuk musim depan telah bocor. Prediksi, dua foto baru jersey 2022-2023 Barca bakal bikin kamu ingin segera memesannya. Berita ini membuat para fans juga berkomentar. Berikut ini adalah komentar mereka. Oh, itu menawan dan menakjubkan, namun mengenakan jersey tanpa kebanggaan UCL terlalu buruk. Saya ingin topi UCL, bukan jersey. Tepatnya kita semua menambahkan bela UEFA. Jadi jersey baru sudah bocor, ini harus ada di Guinness Book of World Records. Berita selanjutnya, Fatih menyebutkan alasan sederhana mengapa dia memilih jersey nomor 22 di Barcelona. Mengapa saya memilih nomor 22 di Barcelona? Karena itu satu-satunya nomor yang tersisa. Dia berkata sambil tertawa. Sebenarnya hanya tersisa 12, 16, 22. Dan saya memutuskan untuk memilih nomor 22. Ketika angka ini tersisa untuk anak-anak muda Barcelona, Fatih memilih 22. Riqui Pique memilih nomor 12. Sedangkan Pedri memilih nomor 16. Nomor punggung pertama Fatih di Barcelona adalah 31. Saat itu pada 2019, sang pemain belum dipromosikan ke tim utama. Berita selanjutnya, bagaimana Barcelona terlibat dalam hutang 1,2 miliard euro. Berikut ini adalah analisisnya. Dikabarkan dari tribuna bahwa keseluruhan hutang Barcelona telah meningkat menjadi 1,2 miliard euro selama beberapa tahun terakhir. Dan bagaimana mereka bisa keluar dari permasalahan finansial ini? Barcelona berhutang 50 juta euro kepada Liverpool berencana menjual Coutinho untuk menutupi hutang mereka. Barcelona dikatakan berhutang pada Liverpool lebih dari 50 juta euro menurut Diario Sport. Ini adalah cicilan yang harus dibayar sebagai bagian dari kesepakatan Philippe Rotinkio. Ide Barcelona adalah mencoba menjual pemain berhasil itu dengan harga itu agar hutangnya bisa lunas. Coutinho hanya membuat 14 penampilan untuk Barcelona musim ini mencetak 3 gol dan mencatat 2 asist. Secara keseluruhan, pemain berusia 28 tahun itu hanya memainkan 90 pertandingan untuk Blaugrana. Pada 2017, Barca menandatangani Osman Dembele dari Dortmund seharga 105 juta euro. Ada potensi tambahan 42 juta euro yang harus dibayar oleh Blaugrana sebagai add-on. Rupanya, Barcelona masih berhutang sebagian uang kepada Dortmund untuk Dembele. Menurut Radio Marca, BVB meminta Barca membayar sebelum mereka bisa melanjutkan negosiasi transfer Erling Haaland. Pada bulan Januari dilaporkan bahwa hutang Barcelona kepada 19 klub berbeda telah mencapai 1,2 miliar euro. Barca masih berhutang 50 juta euro kepada Liverpool untuk transfer Philippe Coutinho. Kesepakatan itu terjadi 3 tahun lalu. Adapun Haaland, dia menjadi target prioritas Barcelona untuk musim panas berikut. Berita selanjutnya, dilansir dari tribuna bahwa wasit klasiko Gilman Sano memberikan tambahan waktu 4 menit di babak kedua. Tetapi sepertinya itu adalah keputusan yang sepenuhnya salah. Mari kita lihat berapa waktu yang terbuang oleh adanya pelanggaran tinjauan wasit dan far dan lain-lain dalam keseluruhan pertandingan. Yang pertama, gol Minguesa plus pengganti Asensio pada menit ke-60 terbuang semanyak 1 menit 20 detik. Kemudian pelanggaran Griezmann pada menit ke-64 memakan waktu 54 detik. Kemudian pelanggaran Vinicius Junior di menit ke-67 memakan waktu 48 detik. Kemudian pelanggaran Messi pada menit ke-68 terbuang selama 1 menit 30 detik. Kemudian Moriba dan tiga pemain Madrid pada menit ke-71 hal ini memakan waktu 1 menit 24 detik. Kemudian Masala Manzano di menit ke-78 memakan waktu 2 menit 1 detik. Dan dua pemain pengganti Barcelona pada menit ke-81 membuang waktu semanyak 45 detik. Kemudian situasi kontroversial Mandy Braithwaite pada menit ke-83 memakan waktu 1 menit 50 detik. Dan yang terakhir pelanggaran Casemiro dan Kartu Merah pada menit ke-90 memakan 1 menit 8 detik. Nah jika kita jumlakan secara total di sana ada 11 menit 10 detik terbuang. So, mengapa hanya 4 menit tambahan waktunya? Masih sangat kurang kan? Bagaimana menurut Anda? Ketikan di kolom komentar ya. Nah pemirsa, demikianlah berita-berita pilihan FC Barcelona hari ini. Semoga informatif dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.